Intro 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 Atletis Yang atletis udah pernah, jadi pelut buncit deh kayaknya atletis playboy deh Karena bodinya itu ya enak aja buat look look Hahaha Intro 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 Hey millennials Sekarang gue lagi di The Palace Gue lagi di konsernya Priolestari Temanya itu Gulara Cinta Nah, sekarang Mel pengen Wawancara banyak cewek Ngomongin soal Pria gendut sama pria kurus Mereka pilih yang mana nih Karena yang konser Priolestari Pasti yang dateng kan banyak cewek-cewek Cantik-cantik lagi nih kan Kita Lihat responnya Apa sih jawaban mereka Ikutin terus Ya Yuk kita lihat dulu nih Cewek-ceweknya kayak apa Ayo, ayo Ambil jalan ya Ambil jalan ya Nah Ada lagi nih Sekarang ada Mbak Cantik 2 Ya kan Mau nonton Triolestari Kenapa sih mereka pengen nonton nih Mbak, namanya siapa nih Dari Mbak ini Filsha Filsha Betari Kenapa sih pengen nonton Triolestari ini Lagunya enak-enak ya Apalagi Glenn Apalagi Glenn Kalau Mbaknya? Sama Lagu apa sih yang ditunggu buat ini? Terserah Enggak, enggak, enggak Akhir cerita-cinta Akhir cerita Kalau dulunya lagi putus Berusan putus Baru putus Sama Baru putus Jomblo sekarang Jomblo Nah Kalau jomblo Tipe cowok Tipe cowok yang Dihidamin kayak apa sih? Perutnya buncit apa Yang Atletis Yang atletis udah pernah Jadi perut buncit deh Kayaknya atletis playboy deh Kalau gak playboy Kalian setuju gak? Setuju Setuju Yang atletis Enggak Yang buncit Yang buncit Sebenernya gak dua-duanya sih Oh gak dua-duanya Yang penting hatinya Kalau dari fisik Yang mana mau tinggi? Tinggi Tinggi Yang penting kalem lah Pendiem Pendiem? Enggak, gak takut Di php-in kok pendiem? Enggak Justru dipikir penasaran Enggak Nah, kalemannya yang mana nih? Udah buncit juga Atletis juga enggak Fisik gimana? Fisik Ya, tinggi lah Yang tinggi Ya Menarik nih Nah Terus kalau Masalah fisik lagi Pengennya disayangnya kayak gimana nih ya? Romantis atau emang jalan-jalan? Yang biasa aja Biasa aja, yang penting bahagia gitu Yang penting bahagia Jadi diri sendirinya aja Ya Oke siap Terima kasih Mbak Udah Silahkan menonton Terima kasih Oke, yuk nyari yang lain Pernah ada pengalaman cowok cinta ya? Ada sih Ada 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 yang dekat Cuman Enggak bareng Kayak gitu Frenzon gitu atau enggak? Enggak juga Enggak juga sih Nah Kalau boleh pengen tahu pendapatnya nih Suka cowok yang perutnya buncit Apa yang atletis? Yang biasa-biasa aja lah Yang biasa-biasa aja Kenapa? Yang penting kan dalemnya Bukan luarnya Dalemnya Berarti hatinya gitu ya? Kalau kayak gitu Komunikasi penting gak sih? Penting banget Secara fisik Emang yang penting biasa Pendek atau tinginnya? Bebas Bebas Kok baik banget sih? Bebas Kan enang nih cowok-cowok yang lain Enggak nyari yang ganteng gitu Enggak juga sih gak harus Enggak juga Yang penting cocok Suka cowok buncit Atau atletis? Ehm Ya Gak Gak buncit Gak atletis Gak terlalu atletis juga lah Terus Ehm Karena tuh Enak aja dirilasnya Apalagi kalau tinggi Itu tuh kayak Pas aja Iya bukan Kalau aku lebih suka yang atletis dong Karena bodinya itu Ya enak aja Bodi peluk-peluk Terus kalau show off ke orang kan Jadi ini cowok gue nih Ibadannya atletis gitu Hahaha Kalau gue citri sendiri Cowok kurus itu Kalau kayak artis atau siapa Siapa? Yang ada bayangan Ehm Penyanyi kah? Or artis? Tuh Apa ya? Apa tuh? Ayo Tinggi terus Enggak ada sih Enggak ada bayangan Siapa-siapa? Eh tunggu Udah Udah Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kalau Kalau aku atletisnya tuh Bukan yang kayak Terlalu kayak angkat besi gitu kan Tapi lebih kayak Ke model-model Model-model yang biasa lah Di majalah dewasa gitu ya Iya Kayak mungkin Habis Daud kali ya Habis Daud ya Oke Oke